Halo Teknolovers, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam atau ESDM Arifin Tasrib mengumumkan Indonesia kalah banding dalam sengketa larangan ekspor nikel yang diajukan Uni Eropa ke Badan Sengketa atau DBS Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Berikut fakta-fakta terkait kekalahan Indonesia atas gugatan larangan ekspor nikel di WTO. Dilansir dari CNN Indonesia.com, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahli Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa atau UI ke Organisasi Dunia atau WTO. Menurutnya Indonesia sudah merdeka dan tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi. Oleh sebab itu, hilirisasi pengolahan nikel harus terus berjalan. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri ESDM yaitu Arifin Tasrib untuk mengajukan banding atas kekalahan di WTO. Jokowi-Dodo mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah. Tak hanya itu saja, orang nomor satu di Indonesia ini juga menjelaskan beberapa tahun lalu saat Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian setelah Indonesia memiliki smelter, ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah dihentikan. Hasilnya, pada tahun 2021, ekspor nikel meningkat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 300 triliun rupiah. Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Dia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju. Tak hanya itu saja, Jokowi juga mengingatkan Indonesia sudah ratusan tahun mengekspor bahan mentah baik hasil tambang maupun bahan mentah lain, sehingga aktivitas itu harus dihentikan. Sebagai gantinya, Presiden RI ini meminta agar pemerintah mencari investor supaya bahan mentah bisa dikelola di dalam negeri. Kedatuh demikian, Jokowi mengakui alasan mengapa UI mengajukan gugatan. Hal ini karena sudah banyak industri nikel yang ada di UI, sehingga larangan tersebut dapat mengganggu industri tersebut seperti tutupnya industri nikel dan akan menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. Hmm, mungkin takut kalah saing kali ya? Oh iya, Indonesia dinyatakan kalah dari gugatan larangan ekspor nikel. Lantaran Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2A dan 20D GATT tahun 1994. Penyampaian alasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Kemudian, beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Serta Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2020 tentang patacara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha dan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, berikut fakta-fakta mengenai Indonesia, kalah gugatan larangan ekspor nikel di WTO. RI Lanjut Hilirisasi PT Fala Indonesia TBK atau INKOS sendiri memiliki program investasi pendukung hilirisasi nikel di Indonesia, senilai setidaknya 130 triliun rupiah, dengan energi bersih dengan potensi menyerap 30 ribu tenaga kerja di Sulawesi. Untuk komitmen hilirisasi INKOS sendiri bakal tetap berlanjut dengan alokasi investasi yang terbilang besar mendata. Rencana investasi dan kinerja perusahaan bakal tetap berfokus pada pengembangan nilai tambah nikel dalam negeri. Sedangkan emiten merah PT Aneka Tambang TBK atau ANTM menilai gugatan WTO tidak akan menghambat pengembangan proyek baterai kendaraan listrik nasional, dan antam akan melakukan investasi lebih intensif pada proyek hilirisasi nikel tersebut. Kapasitas Produk Nikel Diprediksi Naik Kapasitas produk nikel diproduksi akan cenderung naik selama 2-3 tahun ke depan, dan diketahui akan menjadi salah satu pemberat nikel seiring melimpahnya pasokan. Maka dari itu, mirai aset sekuritas menurunkan rating sektor pertambangan logam Indonesia menjadi netral. Selama ANTM menjadi pilihan utama atau topik, Rekomendasi untuk ANTM adalah bayi dengan target harga Rp2.300 per lembar saham. Alasan RI Lanjut Hilirisasi Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara menegaskan, kekalahan Indonesia dalam gugatan WTO soal nikel itu tidak akan menghentikan langkah hilirisasi. Melainkan justru pemerintah semakin mendorong agenda tersebut. Bahkan lanjutnya Indonesia pun melalui pihak negosiatur perdagangan yang ditunjuk, akan terus memperjuangkan agenda hilirisasi di global. Hal itu juga disebut karena Indonesia memiliki kekayaan SDA yang berlimpah, dan hal itu dapat menjadi potensi sumber pertumbuhan baru jika dikelola dengan baik termasuk melalui hilirisasi. Tarif Belum Akan Ditetapkan Menteri ESDM belum bisa memastikan berapakah tarif yang akan ditetapkan untuk pajak ekspor ini. Selain itu, ia enggan untuk membicarakan kemungkinan kapan kebijakan ini akan berlaku. Keputusan tersebut adalah hasil final putusan panel WTO di DBS atas perkara nikel Indonesia yang dicatat dalam sengketa DS 529. Arifin menyampaikan keputusan dari WTO belum final. RI Akan Anjukan Banding Arifin juga menyebutkan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum, sehingga pemerintah akan melakukan banding atau apel. Maka dari itu, pemerintah belum berencana merubah peraturan atau mencabut kebijakan sesuai dengan keputusan sengketa DSB terkait nikah. Selain itu, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahli Lahadalia, sebelumnya mengatakan jika Indonesia kalah di gugatan WTO, hal tersebut tidak akan berdampak besar pada industri hilirisasi. Dikarenakan pemerintah akan membuat aturan yang memaksimalkan hilirisasi di Indonesia. Asosiasi Penambangan RI Dukung Keputusan Banding Indonesia Mining Association atau Asosiasi Penambang Indonesia mendukung keputusan pemerintah untuk melakukan banding terhadap hasil gugatan oleh WTO. Dilansir dari Kumparan.com, Pelaksanaan Harian Direktur Eksekutif IMA yaitu Joko Wijanto mengatakan, konsekuensi atas kekalahan Indonesia di persidangan belum berdampak. Lantaran masih ada banding untuk pendukung hilirisasi mineral di dalam negeri. Joko juga memaparkan, berkat digencotnya hilirisasi nikel, keuntungan dari hasil ekspor bisa mencapai 237 triliun rupiah. Berbeda dengan sebelumnya, adanya larangan ekspor nikel pendapatan negara dari sektor ini hanya 29 triliun rupiah. Ia juga menyampaikan yang optimis, hilirisasi tidak akan terganggu dengan keputusan WTO, terutama karena para pemimpin negara G20 dalam balik kompedium, menyepakati negara pemilik sumber daya alam berhak melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Nah itulah tadi ulasan mengenai fakta Indonesia kalah gugatan di WTO. Menurut Teknovers gimana nih? Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you! sub indo by broth3rmax